Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Not So Royal Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang gak sengaja menemukan sebuah medali milik keluarga bangsawan waktu dia lagi bekerja. Ketika pria ini ingin mengembalikan medali tersebut, dia tiba-tiba dihampiri oleh jurnalis wanita yang langsung mengira kalau dia adalah seorang pangeran. Kebetulan pangeran sebelumnya telah melepas gelar kebangsawanannya, sehingga pihak istana lalu meminta pria itu untuk berpura-pura menjadi pengganti dari pangeran tersebut. Nah kira-kira bagaimanakah kisah pria ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini bermula dari sebuah istana yang terletak di suatu kota bernama Sorhagen. Ceritanya, istana ini adalah milik seorang pangeran dari kerajaan bernama Nordin yang kemudian diberi gelar sebagai kaun atau yang kedudukannya setara dengan gubernur. Sejak belasan tahun yang lalu, keluarga pangeran gak pernah terlihat di istana ini yang membuat para turis penasaran seperti apa sih wajah mereka. Sayangnya, penasehat istana juga gak bisa memberikan penjelasan apapun dan hanya mengingatkan tour guide bernama Christine agar gak menyinggung tentang keluarga pangeran kepada turis. Adegan film kemudian beralih ke kota London, dimana ada seorang wanita cantik yang bernama Charlotte. Ehm, mungkin saya panggil Charlotte aja kali ya, biar pas sama lidah saya. Dia adalah seorang jurnalis yang bekerja di sebuah media bernama RGE yang berfokus untuk meliput berita tentang kerajaan dan keluarga bangsawan. Charlotte yang udah bekerja di tempat ini selama lima tahun, pada saat itu mencoba untuk meminta kenaikan gaji dari bosnya yang bernama Tony. Namun Tony gak mau mengabulkan permintaan itu, yang membuat Charlotte merasa sedikit kecewa dan bingung karena visa kerjanya juga akan segera berakhir. Sementara itu di istana Sorhagen, kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Adam yang bekerja untuk menghias pohon natal. Pada saat itu, Adam kebetulan bertemu dengan teman lamanya bernama Jensen yang bekerja sebagai keamanan di istana. Dari beberapa tahun yang lalu, Adam selalu bekerja di luar negeri dan baru di tahun ini dia kembali ke Sorhagen untuk bekerja bagi istana. Mereka berdua kemudian mengobrol tentang perayaan natal di kota ini dan setelah itu Adam gak sengaja menemukan sebuah medali. Keesokan harinya, Tony memperlihatkan berita dari penasehat istana bernama Gus yang memberitahu kalau konsor Hargan gak bisa hadir di salah satu acara natal. Ternyata, Charlotte tertarik untuk membuat berita tentang kaun tersebut, tapi menurut gosip yang beredar, pangeran itu gak pernah terlihat sejak dia masih remaja. Sebagai jurnalis yang berpengalaman, Charlotte merasa yakin kalau dia bisa melakukan wawancara dan jika berhasil dia juga ingin meminta kenaikan gaji. Charlotte pun lalu memberitahu rencananya agar bisa bertemu dengan bangsawan itu, sehingga Tony akhirnya setuju untuk memberangkatkan Charlotte menuju ke kota Sorhagen. Singkat cerita, saat Charlotte tiba di kota tujuan, dia kemudian datang ke penginapan yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Trina. Di sana, Charlotte mengaku kalau dia bekerja sebagai seorang jurnalis dari sebuah media bernama Monarch Insider yang terkenal baik dalam menulis berita. Sementara itu di tempat lain, Adam yang lagi membantu ibunya bernama Raina, lalu memberitahu kalau dia menemukan sebuah medali di halaman istana. Raina pun mengatakan kalau medali ini adalah milik keluarga kaun, sehingga dia langsung menyuruh Adam untuk segera mengembalikannya ke istana. Sesampainya di istana, Adam yang ngebegelan bertemu dengan Jensen kemudian diarahkan untuk menuju ke ruang tamu. Namun di ruangan itu Adam gak bertemu dengan siapapun, dan iseng memainkan sebuah piano milik keluarga bangsawan. Di waktu yang bersamaan, Charlotte yang lagi minggu titur di istana, tiba-tiba nekat untuk masuk ke sebuah pintu dan sampai di ruangan yang sama dengan Adam. Di sana, Charlotte melihat foto dari pangeran bernama Ludwig, dan mengira kalau Adam adalah kaun yang dia cari karena dia juga memiliki medali milik keluarga kaun. Beberapa saat kemudian, Gus juga muncul di ruangan itu dan langsung mengusir mereka berdua agar keluar dari istana. Namun Charlotte sempat memotret Adam, dan mengancam akan menyebarkan foto itu kalau Gus gak memberikan izin untuk wawancara dengan Adam yang dia kira si pangeran. Sebelum keluar dari istana, Adam kemudian mengembalikan medali yang dia temukan kepada Gus. Adam pun mengaku kalau dia bekerja sebagai penata taman di istana ini, dan mengatakan kalau dia menemukan medali itu ketika lagi bekerja. Gara-gara kejadian barusan, Gus kemudian mengadakan rapat dengan para dewan istana untuk memberitahu kalau Charlotte udah salah mengira tentang identitas Adam. Awalnya, Gus berpendapat kalau mereka harus berkata jujur kepada publik, tapi salah satu dewan bernama Lisa gak setuju dan berpikir untuk memanfaatkan kejadian tersebut. Setelah rapat itu selesai, Gus langsung pergi menemui Adam, yang lagi membantu ibunya di toko kue milik keluarga mereka. Di sana, Gus mengajak Adam untuk berbicara empat mata, dan memberitahu kalau sebenarnya gak ada bangsawan yang berkuasa di kota Sorhagen. Empat tahun yang lalu, Pangeran Ludwig ternyata udah melepaskan gelarnya sebagai kaun untuk menikah dengan seorang wanita. Sejak saat itulah, piah istana berusaha untuk menyembunyikannya dari publik, tapi sekarang mereka takut ketahuan gara-gara pertemuan Adam dengan Charlotte. Untuk mengatasi masalah itu, Dewan Istana meminta Adam berpura-pura sebagai Pangeran Ludwig, dan mengikuti wawancara selama 15 menit untuk menjawab pertanyaan dari Charlotte. Adam pun akhirnya setuju dengan rencana mereka, sehingga Gus langsung mengirim surat kepada Charlotte untuk wawancara di istana. Sebelum mereka melakukan wawancara, Gus meminta Charlotte untuk menghapus foto kemarin dan menandatangani dokumen kerahasiaan. Setelah itu, Charlotte diizinkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Adam, tapi kebanyakan dijawab oleh Gus jika menyangkut tentang masa lalu si Pangeran yang gak pernah muncul di istana. Agar Charlotte gak banyak tanya mengenai urusan pribadi, Gus lalu mengarahkan pembicaraan mereka ke pesta malam natal yang akan diadakan di istana Sorhagen. Namun dari pembicaraan itu, Charlotte jadi tertarik untuk menulis artikel khusus yang berfokus pada persiapan pesta natal yang akan dilakukan oleh Adam. Setelah wawancara itu selesai, Gus kemudian mengadakan rapat kembali dengan Dewan Istana untuk membicarakan tentang artikel yang akan ditulis oleh Charlotte. Seharusnya, sandiwara mereka ini udah berhenti di sesi wawancara, tapi mereka akhirnya terpaksa untuk lanjut demi publikasi natal di kota Sorhagen. Di saat Adam bertemu dengan Jensen, dia kemudian bercerita tentang kisah Pangeran Ludwig sehingga Dewan Istana memintanya untuk berpura-pura menjadi penggantinya. Gak lama kemudian, Charlotte tiba-tiba muncul di bar tersebut yang membuat Adam merasa panik dan akhirnya ketahuan kalau dia sedang keluyuran di luar istana. Beberapa hari kemudian, Charlotte diundang untuk mengikuti rapat dengan para Dewan yang ingin membahas pesta natal di istana. Rencananya, ancara itu akan dihadiri oleh Raja dan Ratu Nordin, tapi sampai sekarang mereka semua masih menunggu barang import untuk keperluan pesta. Daripada memakai barang import, Adam ingin mengusulkan sebuah ide bagaimana jika mereka membeli barang-barang keperluan itu dari pedagang lokal. Selain itu, Adam dan Charlotte juga berpikir untuk membuka pesta ini bagi publik, tapi para Dewan gak setuju dan meminta Adam agar berbicara dengan pamannya, yaitu Raja Nordin. Setelah rapat itu selesai, Adam lalu berterima kasih kepada Charlotte yang udah mau mendukung keinginannya untuk mengadakan pesta natal bagi orang-orang. Sebagai gantinya, Charlotte meminta Adam untuk menunjukkan pohon natal dari keluarga pangeran Ludwig yang berisi hiasan batu rubi dari pemberian bangsawan lain. Sesampainya di penghinapan, Charlotte mendapat telpon dari Tony yang ingin menanyakan bagaimana hasil wawancaranya dengan Adam. Namun, mereka berdua malah berdebat tentang foto dari pangeran Ludwig karena Tony ngotot untuk mempublikasikan foto tersebut sebagai bahan gosip di medianya. Sementara itu di tempat lain, Adam yang kebetulan bertemu dengan Gus lalu membahas kembali tentang rapat mereka dengan Dewan Istana. Di sana, Adam kembali meminta Gus untuk bekerjasama dengan pedagang lokal agar perekonomian di kota mereka bisa ikut berkembang. Sebagai seorang penasehat, Gus ternyata gak bisa menyetujui pendapat Adam karena dia dan para dewan harus menjalankan tradisi yang udah ada dari ratusan tahun lalu. Adam pun lalu mengatakan kalau dia akan pergi ke pusat kota bersama Charlotte tapi Gus merasa khawatir kalau identitasnya akan ketahuan. Sesampainya di pusat kota, Adam dan Charlotte kemudian menyaksikan suatu kegiatan natal yang biasa diadakan oleh warga sekitar. setelah itu, Adam mengantar Charlotte kembali ke penginapan tapi tiba-tiba Tony muncul di tempat itu dan langsung memotret kebersamaan mereka. Keesokan paginya, Adam tiba-tiba dikejutkan dengan berita di media RGE yang menampilkan fotonya sebagai seorang kaum di kota Sorhagen. Gus pun merasa curiga kalau Charlotte udah bekerjasama dengan orang lain sehingga dia meminta kepada Adam agar selalu berhati-hati. Adegan film kemudian beralih ke Charlotte dimana dia juga merasa terkejut dengan berita tersebut dan melihat kehadiran Tony di penginapan itu. Ternyata, Tony juga udah mendengar cerita dari Trina tentang kebohongan Charlotte yang mengaku kalau dia berasal dari media Monarch Insider. Gara-gara berita tersebut, Charlotte jadi merasa marah kepada Tony karena dia udah melanggar persetujuan agar tidak menyebar fotokoun sembarangan. Tony pun beralasan kalau dia ingin membantu pekerjaan Charlotte dan meminta Charlotte untuk terus berpura-pura kalau mereka berdua adalah jurnalis yang bekerja di media yang berbeda. Lalu di siang harinya, Charlotte akhirnya datang ke istana untuk mengklarifikasi kalau dia gak ada hubungannya dengan berita tersebut. Beberapa saat kemudian, Lisa datang mencari Adam untuk memberitahu kalau dia mendapat telpon dari pamannya yaitu Raja Nordin yang bernama Sven. Dalam pembicaraan tersebut, Raja Sven meminta Adam untuk terus berpura-pura sebagai kaun agar tidak menimbulkan kekacauan di kota Sorhagen. Raja Sven juga meminta Adam untuk mengadakan acara makan malam di istana, tapi Adam memberikan syarat agar mereka menghidangkan makanan penutup dari toko kue milik ibunya. Setelah menutup telpon dari Raja, Adam lalu ingin mengundang Charlotte untuk makan malam bersama keluarga kerajaan sekaligus membuat kue di toko milik Raina. Namun, Adam jadi sibuk untuk menyembunyikan semua fotonya karena dia takut kalau Charlotte akan mengetahui identitasnya sebagai anak Raina. Selagi menyembunyikan fotonya, Raina jadi merasa kesal kepada Adam karena dari dulu dia selalu mencari kerja di luar negeri tanpa membantu usaha keluarga. Gak lama kemudian, Charlotte datang sesuai undangan Adam sehingga Raina langsung meminta mereka berdua untuk membantunya membuat kue. Kemudian di malam harinya, Adam akhirnya bertemu dengan Raja Sven dan Ratu Anna yang membahas tentang publikasi fotonya. Berkat berita itu, mereka jadi banyak kedatangan bangsawan dari negara lain yang ingin merayakan pesta malam natal di istana ini. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, Adam kemudian memberi usul kepada Raja dan Ratu agar mereka juga membuka pesta ini bagi publik. Raja dan Ratu pun sedikit terkejut mendengar ide tersebut karena selama ini keluarga kerajaan belum pernah mengundang masyarakat untuk berpesta dengan mereka. Setelah makan malam itu selesai, Raja dan Ratu kemudian mengajak Adam untuk berbicara secara tertutup. Dalam pembicaraan itu, Raja dan Ratu ingin mengangkat Adam sebagai kaun di Sorhagen tapi Adam menolak karena dia akan bekerja di luar negeri mulai tahun depan. Karena para bangsawan sudah terlanjur datang, Raja dan Ratu lalu meminta Adam agar mau menjadi kaun sementara dan sebagai tuan rumah di pesta malam natal. Adam pun akhirnya setuju dengan permintaan tersebut dengan syarat acara itu harus dibuka bagi publik dan mereka membeli barang-barang kebutuhan pesta dari pedagang lokal. Lalu pada suatu ketika, Charlotte datang ke toko kue milik Reina dan bercerita kalau Adam akan mengajaknya untuk makan malam berdua. Dari cerita itu, Reina bisa mengetahui kalau Charlotte menyukai Adam dan ternyata di tempat itu juga ada Tony yang bisa mendengar pembicaraan mereka. Singkat cerita ketika mereka berdua makan malam, Gus tiba-tiba masuk ke ruang makan dan langsung mengusir Charlotte dari istana. Di sana, Gus memberitahu kalau Charlotte adalah jurnalis dari media RGE yang ingin menjual gosip kerajaan dan menipu perasaan Adam yang udah jatuh cinta kepadanya. Sesampainya di penginapan, Charlotte lalu memutuskan untuk resign dari perusahaan Tony karena dia membuat berita yang udah melewati batas. Di sisi lain, Adam merasa sakit hati karena udah ditipu oleh Charlotte tapi Jensen mengatakan kalau Adam juga udah berbohong tentang identitasnya sebagai pangeran. Kemudian saat Charlotte datang ke toko kue dia ingin membantu Reyna untuk melayani pelanggan dan gak sengaja menemukan foto-foto yang dulu udah disimpan oleh Adam. Charlotte pun akhirnya mengetahui kalau Adam adalah putra dari Reyna yang membuatnya merasa kecewa karena udah dibohongi oleh Adam dan pihak istana. Setelah pulang dari toko kue Charlotte kemudian datang ke istana dan langsung ngomel-ngomel kepada Adam yang udah berbohong tentang identitasnya. Namun mereka berdua malah saling berdebat karena Adam dan Charlotte sama-sama gak terima pada kebohongan mereka. Ketika Charlotte lagi menulis berita Adam tiba-tiba datang ke penginapan untuk membicarakan tentang konsekuensi yang harus diterima kerajaan Nordin jika Charlotte mengungkap kebenaran. Di sana Adam juga mengaku kalau dia udah merasa jatuh hati kepada Charlotte tapi Charlotte gak bisa percaya dengan suatu hubungan yang dibangun dari kebohongan. Sesampainya di istana Adam lalu mengadakan rapat dengan para dewan yang merasa bingung karena identitasnya udah ketahuan. Awalnya para dewan ingin membatalkan pesta malam natal di istana tapi Adam meminta mereka untuk lanjut karena acara ini udah ditunggu oleh banyak orang. Sehingga cerita ketika pesta itu diadakan Adam lalu meminta izin untuk menyambut para tamu dan mengaku kalau sebenarnya dia bukanlah pangeran Ludwig. Di sana Adam juga menjelaskan apa alasannya dia berpura-pura menjadi Kaun dan meminta maaf karena dia dan pihak istana udah berbohong kepada semua orang. Setelah pidatonya selesai Adam lalu menghampiri ibunya untuk mengatakan kalau dia akan menetap di kota ini dan membantu usaha keluarga. Selain itu Adam juga mengajak Charlotte berdansa yang bercerita kalau dia ingin berkuliah di Universitas Nordin untuk mengikuti jejak ibunya menjadi profesor sejarah. Karena Sorhagen gak punya pemimpin Raja dan Ratu kemudian membuat sebuah pengumuman kalau mereka ingin mengangkat Adam sebagai bangsawan di kota ini. Adam pun akhirnya menerima tawaran itu dengan syarat dia boleh menjadi dirinya sendiri dan menikah dengan wanita manapun yang dia cintai. Oke teman-teman sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul A Not So Royal Christmas. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini dan sampai jumpa di video yang berikutnya.